Ada yang jawab? Kas? Di kolom saldo ada angka berapa? Halo? Dilihat, buku besar itu nomornya. Satu, satu, satu. Saya ambil aksen ya. Yang saya tanya langsung harus bisa jawab. Oke. ITS2. Kepner. Kasnya ada angka berapa? Dari halaman 94. Oke, good ya. 13 juta. Nah, berarti judul buku besar khas itu dituliskan di kolom keterangan. Lalu, angka 13 juta itu masuk di debitnya. Sampai di sini, bisa dimengerti. Oke. Lanjut, berikutnya. Buku besar yang kedua. Sela. Buku besar yang kedua. Buku besar yang kedua. Sela. Buku besarnya namanya apa? Pi utang. Pi utang. Pi utang. Angkanya berapa? Lala. Di sebelah mana? Di sebelah mana? Iya, sebelah mana? Debit atau kredit? Satu juta. Satu juta. Iya, oke. Saya tuliskan di sini dua juta. Kelihatan ya di share screennya ya. Oke, selesai. Sela. Terus. Agita. Buku besar yang ketiga. Halaman selanjutnya. Halaman 94. Eh, sorry. 95. Nama buku besarnya apa? Agita. Agita, masuk enggak ya? Agita. Kalau tidak ada, berarti ini saya anggap nanti enggak ada-ada ulangan lisan. Oke, kalau lama saya corek. Salisa. Iya, oke. Salisa. Buku besar selanjutnya apa, Salisa? Peralatan. Oke, saya tuliskan di keterangan ini peralatan ya. Berapa, Salisa? Jumlahnya? Oke, 5 juta di debit. Oke. Ya, Salisa. Sudah. Terima kasih. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Buku besar yang berikutnya. Alfian Galeh. Masuk enggak? Oke, lewat. Rosie. Oke, Rosie. Buku besar selanjutnya. Untuk utang usaha ya. Oke, Rosie. Yang kamu temukan, angkanya berapa? 5 juta di debit ya. Oke. Nah, sekarang yang kamu jawab betul. Karena yang kamu baca di buku itu, memang 5 juta di debit untuk utang usaha. Tapi, saya pernah menjelaskan, utang usaha itu saldo normalnya di debit atau kredit. Oke. Jadi, ini langsung yang tertulis di bukumu itu di koreksi. 5 juta itu harusnya di kredit ya. Saldo normalnya. Jadi, Budiah menuliskan di Excel-nya ini 5 juta utang usaha di debit. Oke. Bisa ya. Oke, thank you, Rosie. Yang berikutnya. Almas. Almas, tolong. Buku besar selanjutnya apa, Almas? Ya. Modal. Berapa jumlahnya, Almas? Oke. 10 juta di kredit. Ya. Kelihatan, Budiah menulis 10 juta di kredit bagian model? Kelihatan. Oke. Thank you. Ya. Almas, sudah. Next, berikutnya. Ya. Rosie tadi sudah. Rizkika. Ya. Coba. Buku besar selanjutnya apa? Oke. Pendapatannya di mana? Oke. Betul. Yang tertulis di debit itu betul 5 juta. Tapi kalau diperhatikan ya, pendapatan itu saldo normalnya harusnya di mana? Debit atau kredit? Pendapatan saldo normalnya di debit atau kredit? Ini kasusnya sama seperti utang usaha tadi. Oke. Di kredit. Jadi, ini sebagai koreksi yang tertulis di buku tadi ya. Jadi, 5 juta nya saya pindahkan di kredit. Kelihatan di situ? Di layar? Kelihatan. Oke. Ada buku besar lainnya enggak? Enggak ada ya. Karena tadi sudah ada 6 buku besar. Ya, tadi kalian jawab ada yang benar. 6 buku besar. Nah, ini caranya sudah selesai seperti ini. Judul buku besarnya apa? Dimasukkan. Lalu masukkan angkanya di sebelah debit dan kredit. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah ini dijumlahkan. Ketemu 20. Didebet 20 juta. Di kredit juga ketemu 20 juta. Nah, kelihatan di situ? Tolong responnya. Oke. Jadi, totalnya debit 20 juta, kredit 20 juta, neraca saldo seimbang. Berarti pengerjaanmu betul. Seperti ini. Oke. Bisa? Semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Budiah sudah memberikan contoh ada 6 buku besar. Cara memindahkannya seperti ini. Nanti, misalkan di dalam soal ternyata ada seperti 10 buku besar, 16 buku besar. Berarti, keterangan ini atau nama akun di sini akan lebih banyak. Jadi, inilah cara membuat yang namanya neraca saldo. Oke. Jadi, sebelum saya akhiri, kesimpulannya adalah untuk membuat neraca saldo ini, yang kalau diperhatikan adalah membuat nomor, kolomnya, keterangan atau nama akun, debit dan kreditnya, lalu dimasukkan ke dalam kolom ini. Urutannya, tadi sudah saya jelaskan, ini kalau saya kembali ke slide yang lainnya, urutannya adalah HUMPB, yaitu terdiri dari aset atau harta, liabilitas, utang atau kewajiban, ekuitas, modal, pendapatan-pendapatan, biaya atau beban. Urutannya seperti itu. Maka, dalam kolom jurnal, sorry, bukan jurnal, neraca saldo itu juga dimulai dari kas piutang peralatan. Kas piutang peralatan ini termasuk di dalam harta. Baru kemudian utang usaha, modal, pendapatan. Buk, biayanya kok enggak masuk? Lah, karena di dalam buku besar biaya itu memang tidak ada. Jadi, memang tidak kita tulis ya. Baru kemudian jumlah yang ada di dalam buku besar itu saldonya berapa, diletakkan, sesuaikan debit dan kreditnya. Dan yang terakhir adalah kalian jumlahkan. Ya, debit dan kredit harus seimbang. Untuk bisa benar mengerjakan neraca saldo ini, maka kuncinya buku besar yang kalian kerjakan harus benar. Ya, karena di situ ada saldo-saldonya. Dan benarnya itu nanti akan dilihat ketika kalian menemukan bahwa jumlah debit dan kredit itu sama atau seimbang. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi adalah kalian harus memahami, bahkan harus hafal, di mana saldo normal itu berada apakah di sebelah debit atau kredit. Oke, mengenai pelajaran neraca saldo, saya akhiri di YouTube saya juga sudah ada. Nah, ini sebagai penguatan saya sampaikan melalui Google Meet. Selanjutnya nanti penegasannya lewat tugas saya masukkan di dalam camilo dan siap-siap untuk ulangan juga. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.